Ini permasalahan Kemudian yang kedua adalah metode Ini tentu saja dalam nomenklatur riset Dalam metode itu beberapa penelitian Bapak Ibu sekalian Yang sudah disampaikan tadi di sesi Pak Doni Itu yang berkaitan bahan apa yang dibutuhkan Kemudiannya perasaran yang dibutuhkan Kemudian variable-variable apa yang diteliti Itu akan berkaitan dengan metode Kemudian pertimbangan risiko Bagaimana yang harus diperhatikan dari percobaan atau riset itu Yang akan membahayakan Misalnya ketika proses riset itu kan bisa menggunakan api Dan seterusnya itu dipertimbangkan risiko-risikonya Kemudian bagaimana alat kontrolnya Nah kemudian menghindari salah langkah Jadi kalau untuk menghindari salah langkah tentu Bapak Ibu sekalian juga memberikan rambu-rambu yang ketat Terutama untuk laboratorium aktiviti di laboratorium Sekarang memungkinkan Kemudian untuk biologi juga di luar Apakah lingkungan di sekitar itu Misalnya kemungkinan ada ular enggak Ada kalan jegi enggak Itu mesti diperhitungkan Jadi jangan sampai Nah anak ambil ya sampel Padahal disitu sarang ular Itu bahaya ya Jadi itu adalah pertimbangan Nah yang keempat adalah describe Itu penjelasan bagaimana Di sana termasuk bagaimana menjelaskan dengan diagram Menjelaskan dengan kalimat-kalimat Ya ilustrasi dan sebagainya Kemudian yang kelima adalah explain Ya Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang logis Ya Kelimat-kalimat logis Atau lain seperti itu Kemudian Kemudian cara menghubungkan Pemikiran satu, kalimat satu, korekat satu, korekat berikutnya Kemudian penggunaan grafik Ya Kemudian bagaimana mengevaluasi eksperimen Termasuk di dalamnya Menggunakan Poin-poin ya Bagaimana menjelaskan bagaimana Dapat meningkatkan realititas Ya Poliditas dari penelitian Dan yang terakhir adalah Evaluate the topic Jadi Di sini antara lain Menggunakan Apa namanya Di situ Bagaimana cara menyimpulkan Ya Bukan rekomendasi Ya dan seterusnya Ini ada delapan Kotak ya Pentex Nah Nah Dari delapan ini Yaitu reproduction Metode ya Pertimbangan risiko Ya describe Explain Kemudian grad Kemudian evaluasi Para eksperimen dan evaluasi ya topik Jadi Mengevaluasi Laka-laka eksperimen Yang dilakukan dan mengevaluasi topik yang dilakukan Pilih satu pernyataan dari delapan kotak ini ya Oke Jelaskan apa yang Bapak Ibu sekalian pahami dari pernyataan tersebut Ya misalnya Apa yang dipahami tentang describe Misalnya memilih describe Kemudian Tulis contoh kegiatan Ya Dalam proses pembelajaran Bagaimana sih contoh kegiatan dalam proses pembelajaran Salah satu dari ke delapan ini Contoh kegiat pembelajaran Ya Pembelajaran itu kira-kira Bentuknya apa ya Aktivitas Studernya Ya Bagaimana ya Aktivitas Siswa Oke Wartunya 3 menit Bapak Ibu sekalian Silahkan Yang pertama Introduction Ya Jadi pembahaman Bapak Ibu sekalian Tanda introduction itu apa Misalnya Misalnya Contohnya ya Contohnya Untuk Untuk Sampai pada materi Itu Bapak Ibu sebiasakan Appersepsi ya Appersepsi Appersepsi itu bagian dari introduction Ya Jadi jelas Misalnya Guru memberikan Atau menunjukkan Fenomena Terjadinya hujan Melalui Melalui video 2 menit Ya Nanti pesawat diri Dini kita untuk Menyimpulkan Menyimpulkan Konsep penting Konsep fisika Atau konsep kimia Atau konsep biologi Yang Terungkap Di dalam video Nah Itu kegiatan Jadi kegiatannya adalah Menampilkan Stimulasi video Kemudian Meminta anak Untuk Menuliskan Ya Konsep penting Konsep fisika penting Konsep kimia penting Ya Konsep biologi penting Berkaitan dengan Fenomena Terjadinya Itu kegiatan Untuk bahasa Ya Jadi Ini salah satu Kemudian Tuliskan Berusaha kalimat Seperti itu Disesuaikan aja Dengan Pilihan Pilihan Graf Misalnya Graf B Jadi Misalnya Guru Memberikan Data Tabel Ya Dari suatu Percobaan Tertetuk Ya Antara Variable Suhu Dengan Variable Volume Misalnya Ya Suhu Dengan Volume Dan Pertisannya Itu diminta Untuk Membuat Graf Dengan Variable Beratang Nah Itu kan kegiatan Pembelajaran itu Ya Ketika Misalnya Saja Di kimia Laju reaksi Misalnya Ya Kalau Laju reaksi Itu Variable Apa Yang Itu Suhu Dengan Konsentrasi Dengan Suhu Ada Kalau Ini Faktor Yang Mengharusi Nah Jadi Disajikan Yaitu Pesan Dik Dapat Menggambarkan Ya Jadi Kalau Misalnya Tidak Ada Percobaan Ya Kita Sampaikan Aja Tabel Data Ya Supaya Mereka Membuat Grafit Nah Ya Membuat Grafit Misalnya Grafit Keatas Misalnya Dalam Satuan Bili Kesininya Satuan Senti Dan Setusnya Ya Itu bisa Seperti itu Explain Demonstrate Your Knowledge And Understanding Tunjukkan Jadi Pengetahuan Dan Pemahaman Jadi Nanti Otomatis Kegiatannya Misalnya Saja Berkaitan Dengan Hereditas Ya Nah Bersambung Kalian Sampaikan Informasi Hereditas Kemudian Apa yang Kalian Cari Informasi Berkaitan Dengan Hereditas Dan Coba Tunjukkan Konsep Konsep Utama Apa Yang Berkaitan Dengan Hereditas Dan Apa Penyebab Blah-blah Hereditas Jadi Kemampuan Pengetahuan Dan Pemahamannya Ya Risiko-risiko Yang Akan Dihadapi Jika Nah Itu Ya Itu Risk Assessment Bagaimana Cara Menetapkan Cara Memukul Resiko Cara Mempertimbangkan Cara Memukul Resiko Yang Berjadi Azar Kemudian Action Go Yang Disitu Sebut Pun Hidupan Video Apa Yang Berjadi Pada Video Dan Jika Menjelaskan Ini Memahami Dulu Apa Yang Berbahaya Kemudian Apa Akibatnya Yang Akan Ditipa Oleh Kita Bagaimana Caranya Untuk Menanggulangi Kemudian Apakah Ada Laku Atau Tidak Oke Siapa Yang Mau Coba Share nie Liyah Lo Apa Misalnya Oleh Saya Bula Kata Nampir In Video Oh Boleh Boleh Terima kasih.